Auzubullahi minasaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubullahi wabarakatuh. Auzubullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya bercerita tentang Puyang Tapa. Puyang Tapa ini ada dua wujud. Kalau dia datang itu ada dua wujud. Tapi disini saya hanya menceritakan dulu. Pertama kali saya mengenal Puyang Tapa ini hanya dari cerita-cerita dari cerita ibu saya. Katanya pada waktu itu ada seorang pemuda pas lagi mandi di sungai hilang dibawa oleh seekor buaya. Sedangkan makam yang ada sekarang ini itu dibuat berdasarkan petunjuk dari salah seorang waga yang ditetuakan oleh desa Tapa. Bahwa kalau mau menciarai dia cari tempat yang nampak sebuah bekas telapak kaki. Nah disitulah tempat kalian kalau ingin bergiara kepada dia katanya gitu. Dan dari situlah saya suka banget dari ceritanya itu untuk membuktikan kebenarannya. Maka setiap kali saya tak paku di luar rumah saya selalu tawasul sama beliau. Setelah meminta dido Allah saya juga tawasul kepada Nabi Muhammad besar keluarganya. Para suhada yang berdiri Jabal Uhud dan para suhada yang terkubur di laut. Para malaikat, para wali yola, wali songo, sunan-sunan, seh-seh, para puyang-puyang yang telah saya diarai tentunya. Yang telah saya kontak batin begitunya ya. Begitu juga dengan para pahlawan nasional, para pahlawan revolusi. Nanti juga akan saya peletara nanti pertemuan antara pahlawan revolusi itu ya. Para leluhut, orang tua, diri saya sendiri dan termasuk saudara gaib saya akan gitu. Saya pada waktu itu secara batin ya memang ingin tahu banget. Ya, telapak kakinya itu bagaimana kan gitu kan. Tapi saya yakin saja karena orang zaman dahulu kan sakti-sakti banget. Ya, kan gitu. Waktu itu saya masih tinggal di perumahan SMP 1 Pendopo. Sebenarnya itu bukan perumahan tapi bekas tempat para pekerja yang membuat bangunan SMP 1 Pendopo itu pada awal pertama. Dan jadi mereka aneh nginap di sana sehingga mereka buat tempat untuk menginap karena jangka waktu pembuatannya itu kan lama. Maka dia buat dulu tempat perumahan mereka untuk tinggal selama mereka bekerja di sana kan gitu. Itu ceritanya sang ya. Kalau Kalau perumahan SMP 1 Pendopo itu dari zaman gua sama sekarang itu ga ada ya ga ada sama sekali kok. Pada waktu itu saya masih honor ya. Jadi saya tempati rumah itu karena sudah bertahun-tahun katanya tidak ada yang tempati. Ya, mungkin karena sudah tidak ada air, susah air ya pada waktu itu ini sumenya ga berair ya. Tapi kepas saat itu baru berair sumenya. Dan pada waktu itu Pada waktu itu Dan saya sedang tinggal bersama-bersama Ibu saya Karena dia di ngunduk sama saya Ibu saya menjenguk saya beberapa minggu itu ada di rumah saya kan gitu. Pada suatu malam saya merasa pas mau pulang ke rumah Di luar pagar Sebelum masuk rumah Karena waktu itu rumah saya buat pagar keliling Dan saya tuh tanami dengan sayuran Sehingga untuk sayuran saya ga beli Ga perlu beli lagi Karena sudah lebih dari cukup Ya, karena keuangan yang menghadap keuangan Saya usahakan sayur ga beli kan gitu Ini kalau beli itu ikan asin Gitu saja kan gitu Pas saya mendekati rumah Saya melihat bekas telapak kaki yang cukup besar Mungkin bisa selebar sebuah kursi Dan bekas telapak kakinya itu Mirip banget seperti yang ada di Di dalam media sosial Di dalam media sosial Dalam Google Saya pernah lihat itu Telapak kaki Katanya bahwa telapak kaki Nabi Adam Kan gitu ya Pokoknya Persis kayak yang ada di Google Melihat telapak kaki itu Terus saya kaget dan langsung Teringat pasti Inilah yang dinamakan Telapak puyang tapak Saya langsung ingat Ini telapak puyang tapak Yakin pasti nih ya Pasti ini Telapak kaki Telapak kaki Telapak kaki puyang tapak Saya ingat langsung ya Jadi pada saat itu Saya terpikir Di rumah kan ada ibu saya Jangan-jangan ibu saya Di kenapa-kenapa Kan gitu Saya langsung berteriak Ibu-ibu Saya takut banget Kali ibu saya itu Kenapa-kenapa Tapi saya lihat Ibu saya itu Aman-aman saja Tapi dia berada Ada-berada di dapur Kan gitu Seperti biasanya Mungkin lagi mau Persiapan memasak Kan gitu Dan Saya masuk ke rumah Karena rumahnya Pintunya enggak Tertutup terbuka Kan gitu Pas saya masuk Saya lihat Puyang tapaknya itu Sedang tiduran Tiduran Ini Berbaring Berbaring Miring Berbaring Miring Menghadap Ke saya itu Kan ini Saya lihat Gede banget Kan gitu Kayak tangan raksasa Saja ya Kayak tangan raksasa Saya langsung berpikir Wah bagaimana Nanti kalau tangan Segede ini Meremas Kepala saya Bisa hancur Saya Bahkan nanti Di Cengkramnya tubuh saya Dibanting Waduh Saya langsung Takut Ya saya langsung Terpikir seperti itu Suhuzon pokoknya ya Padahal Dalam islam Enggak boleh Suhuzon-suhuzon Enggak boleh Tapi takut dong Tangan segede itu Nanti Mencengkram tubuh saya Dibanting Gimana Hancur Saya akan gitu Saya Saya Suhuzon banget Padahal Dalam islam Tidak boleh Kan gitu Tapi habis Saya kan Belum kenal Banget-banget Sama beliau Kan Pas dia Datang saja Saya kan Enggak ada Di rumah Jadi kita kan Enggak tahu Raut wajahnya Bagaimana Pas dia datang Kalau dia Datang Kita tahu Raut wajahnya Kita kan langsung Tahu Ini niatnya Baik Apa enggak Tapi kita Pas dia datang Kita enggak Di rumah Pas dia datang Juga Dia lagi Tiduran Jadi enggak tahu Dia itu Maksudnya Baik Apa Buruk Kalau dia Misalnya Dia tidak tidur Kita tahu Lihat Raut wajahnya Itu apa Ketua marah Itu bersahabat Kita kan Tahu Saya langsung Ambil Strategi saja Sebab Kalau memang Dia sengaja Datang Hanya untuk Mengajak Berantem Biasanya Saya itu Kalau mau Kalau pertama kali Bertemu dengan Seperti Kan saya Sering kontak-kontak Dengan lewat foto Ada fotonya Saya kontakin Biasanya itu Kebanyakan Ngajak berantem Nah saya Takut Kalau dia Nanti Ngajak berantem Pasti saya Nanti dibanting Tempat sempit Begini Dibanting Ke dinding Tembok Pasti hancur Saya Maka saya Pakai Strategi Saya Ambil Jurus Langkah Seribu Kita tinggalkan Lari saja Jadi Saya Buat Strategi Jurus Langkah Seribu Lari Kita Maka itu Saya Buat Perencanaan Yang matam Sebelum dia Bangun Sebelum Membangun Saya Punya Strategi Strategi Dulu Terus Saya Bangun Dia Halo Yang Apa Bangun Dong Tapi Kita Bicara Di Luar Saja Ya Gitu Di Lapang Bertanggis Biar Udah Segar Saya Bilang Begitu Padahal Dalam Hati Saya Biar Saya Leluasa Untuk Pakai Jurus Langkah Seribu Pekan Gitu Ya Jurus Kalang Kabut Karena Orang Gemuk Itu Pasti Lari Dia Kan Gede Gemuk Pasti Larinya Nggak Kayak Bekicot Saja Ya Pasti Larinya Nggak Kuat Pasti Kalah Larinya Dekat Saya Makanya Saya Berani Kalau Di rumah Nanti Malah Ibu Saya Kenapa Kenapa Juga Waktu Di rumah Saya Bisa Pakai Jurus Langkah Seribu Tapi Saya Takut Ibu Saya Nanti Kenapa Kenapa Makanya Saya Ajak Dia Keluar Saya Panggil Berulang Kali Hanya Belia Bangun Juga Dan Hadap Ke Saya Tapi Belia Diam Saja Nggak Ngomong Apa Apa Kan Gitu Kan Dia Kemudian Pas Dia Bangun Saya Ajak Bersalaman Salaman Dulu Kita Kan Baru Berketemu Dia Langsung Mengelukkan Tangannya Saya Mengelukkan Tangan Dia Pas Mau Mengelukkan Tangan Saya Takut Banget Nanti Kalau Dia Meremas Tangan Saya Pasti Hancur Tangan Saya Saya Suzan Terus Sama Dia Saya Takut Tapi Saya Nekat Daripada Nanti Saya Kenapa Walaupun Saya Bisa Mem Walaupun Saya Bisa Membebaskan Diri Karena Saya Punya Jurus Langkah Ibu Dia Kan Gede Gemuk Nggak Kan Kuat Lari Tapi Kalau Saya Lari Nanti Ibu Saya Kenapa Kenapa Maka Saya Ya Sudah Saya Salaman Saja Pasal Bersalaman Nggak Apapanya Man Biasa Bahkan Dia Bersalaman Itu Dengan Bersahabat Kita Tahu Bagaimana Bersalaman Bersahabat Tidak Kita Tahu Ini Bersalaman Yang Bersahabat Ini Yang Pura-pura Bersahabat Tahu Kita Kan Gitu Nah Setelah Bersalaman Aman Saya Pikir Kan Nggak Apa Apa Kan Gitu Tapi Gini Yang Kita Ngobrol Di Luar Saja Masih Suzan Saya Takut Nanti Dia Ngajak Berantem Kita Ngobrol Di Luar Saja Di Lapangan Basket Enak Saya Bilang Disana Udara Sejuk Tempatnya Bersih Terus Dia Keluar Saya Ikuti Dari Belakang Kalau Dari Depan Diam Diam Cekram Tubuh Saya Saya Takut Jadi Saya Di Belakang Saya Ikuti Dari Belakang Takut Ya Gitu Setelah Sampai Di Lapangan Basket Dia Langsung Ngomong Saya Sudah Terlalu Lama Disini Saya Harus Cepat Pulang Katanya Ya Ya Sudah Saya Bilang Kalau Mau Pulang Ya 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 Apa Ya Padahal Saya Takut Bala Legat Dia Cepat Pulang Ya Udah Saya Apa Metron Ya Karena Saya Pulang Ya Silahkan Ya Kapan Kapan Main Main Saja Kesini Saya Bilang Gitu Padahal Hati Saya Sangat Legat Karena Dia Sudah Pulang Kan Saya Tidak Takut Takut Lagi Ya Itulah Sifat Udwan Gak Boleh Sifat Udwan Itu Ya Kita Harus Sifat Husnuzon Yang Berbaik Sangka Seperti Itu Akhirnya Dia Pulang Kan Akhirnya Dia Pulang Ya Saya Pulang Kerumah Kan Gitu Itu Saja Dulu Ya Para Sahabat Ku Semua Ya Ini Baru Masih Ada Bersambung Lagi Ceritanya Ya Masih Ada Bersambung Lagi Sekitar 22 22 2 Video Ya 2 Video Lagi Karena Masih Banyak Cerita Lagi Tentang Yang Tapa Ini Ya Nanti Akasa Cerita Wujudnya Bagaimana Silahkan Tunggu Selanjutnya Terima kasih Tunggu